Jadi ketika Nabi sedang taklim bersama para sahabat, ada seorang yang datang dan belakangan diketahui itu malaikat. Bagaimana kaitannya dengan kasus tadi? Coba jawab, Pak. Yang presentasi siapa tadi? Satu ya. Dengar suara Ibu tadi? Paham nggak? Mohon maaf, bisa diulang kembali. Tadi Anda kan sampaikan, berdasar PTT itu disampaikan bahwa malaikat itu tidak dapat dilihat dengan panca indera. Pada sejarah Nabi, itu pernah terjadi. Jadi ada ketika Nabi sedang taklim, ketika Nabi sedang bersama para sahabat untuk pembelajaran, ternyata ada seorang laki-laki yang datang. Dan dia sempat berdialog dengan Nabi Muhammad tentang akhidah, tentang iman dan ihsan. Iman Islam dan ihsan. Nah, saat beliau pergi, baru para sahabat diinformasikan bahwa tadi itu malaikat. Nah, kejadian itu kaitannya dengan statement tadi yang Anda baca, bahwa malaikat tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Itu bagaimana? Paham? Paham. Ada kasus. Kasus, satu kelompok bisa melihat malaikat. Tapi itu kan disadari setelah kejadian. Terus sementara di sini dikatakan bahwa malaikat itu tidak bisa dilihat dengan panca indera. Bisa dipanca indera. Bagaimana jawabannya? Berdasarkan tadian cerita Ibu yang sampaikan itu, saya membaca cerita lanjutannya Ibu ya. Di situ tertulis, malaikat turun itu atas izin Allah dalam bentuk, dalam wujud manusia, datang untuk menguji Nabi Muhammad tentang keimanan itu Ibu. Sehingga bisa dilihat manusia itu atas izin Allah. Oke. Karena atas izin Allah semuanya bisa saja terjadi. Jadi tidak dilihat oleh panca indera. Itu adalah asal kejadiannya. Jadi apa itu namanya, kodratnya malaikat itu tidak bisa. Tapi dengan izin Allah, karena dia menjelma sebagai manusia, apalagi disesuaikan dengan kemampuan manusia, maka manusia bisa melihat. Tapi itu pun dalam waktu-waktu tertentu saja ketika Allah mengizinkan. Tidak selamanya. Oke lanjut. Keistimewaan malaikat yang pertama yaitu bersayap, dicipta daripada cahaya, dapat menjelma dalam berbagai rupa, dapat bergerak cepat dan pantas. Sebagai utusan Allah dalam melaksanakan perintah Allah yang mahal luas. Mau dijelaskan atau cukup begitu? Anda? Cukup, Bu. Yang persiapannya. Oke lanjut. Anda, Afifah. Siapa ini? Ya, Bu. Afifah. Yang berjalanjut, 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 Afifah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kedua, institusi pemerintah memiliki struktur organisasi yang lengkap dan fungsional. Kedua, institusi pemerintah memiliki SDM yang profesional dan disiplin tinggi. Ketiga, negara akan berkembang maju. Terima kasih. Implementasi gimana itu kalau Anda mengkaitkan ini? Coba. Implementasinya yang individu. Menjalankan perintah-perintah sesuai yang ada di dalam syariat, yang masyarakat. Adanya kesadaran untuk tekun belajar, juga tekun bekerja, dan negara implementasinya menerapkan peraturan-peraturan organisasi yang lengkap dan fungsional. Oke, kenapa? Kenapa masyarakat ada motivasi untuk belajar? Karena malekat membentangkan sayapnya bagi penuntut ilmu. Oke, adanya kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu akan dapat dukungan dari malekat. Oke, lanjut mbak. Oke, lanjut mbak. Oke, lanjut mbak. Menyapu hati-hati, ibu. Oh iya, barangkali ada teman yang ingin membaca, melanjutkan. Langsung aja mbak digilir, soal absen. Belum. Untuk absen 025? Belum, belum siapin abis menguang. Belum. Haiya. Terima kasih. Silahkan. Katak, silahkan. I, menjaga pintu surga. Malik, menjaga pintu neraka. Roky, mencatat amalan baik setiap manusia. Atid, mencatat amalan buruk setiap manusia. Ya, itu tulisan ngalaikatnya lepas ya. Tolong nanti dibetulin, agak diperpanjang panahnya. Nah, kemudian ketika Anda sudah tahu beberapa apa itu tugas malaikat, apa yang Anda lakukan sebagai orang muslim. Mengimaninya. Oke, mengimaninya saya yakin. Tapi apa yang harus dilakukan setelah tahu? Iman saja kan tidak cukup, kan? Percaya saja tidak cukup, kan? Iman dalam pengertian dan percaya ya. Percaya saja itu kan tidak cukup. Mengimplementasikan dalam kehidupan diri kita di dunia ini? Mungkin. Apa? Maksudnya bagaimana? Mengimplementasikannya, Bu. Mengimplementasikan. Iya, maksudnya bagaimana? Mengimplementasikan iman itu bagaimana? Tadi kan ada bahwa Malaikat Jibril itu dikasihnya bertanya kepada orang yang mati dalam hudul. Ya, kemudian blablabla yang, eh kok Malaikat Jibril. Malaikat Makir ya. Kemudian Malaikat Makir ya. Yang lain tadi sudah dibaca ya. Ada beberapa yang sudah dibaca. Nah, apa yang harus dilakukan oleh manusia ketika manusia iman tentang hudul? Ibu, saya mau coba jawab. Ya, silakan. Misalnya kan kayak Malaikat Atit. Malaikat Atit kan mencatat amalan buruk. Iya, iya. Silakan aja dikirim. Sebentar, Pak. Nah, jadi kita tuh harus kayak mengurangi perilaku atau amalan buruk. Karena kita tuh senantiasa diawasi oleh Malaikat. Dan amalan kita itu bakalan dicatat. Gitu, Bu. Sebentar. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Lanjut, Pak. Tadi ada orang telpon. Gimana, Pak? Diulang saya tadi nggak dengar. Nah, misalnya kan Malaikat Atit. Nah, Malaikat Atit ini kan mencatat amalan buruk setiap manusia. Jadi, buat kita jangan berperilaku buruk atau melakukan amalan buruk. Karena kita tuh senantiasa diawasi oleh Malaikat. Dan amalan-amalan kita itu bakalan dicatat. Begitu, Bu. Nah, gitu ya. Jadi, ada kaitannya tugas Malaikat dengan perilaku kita. Ya, jangan hanya dibaca aja. Oke, lanjut, Mbak. Ini siapa tadi? Fitriya, Bu. 080. Yo, lanjut, diam terus, siapa lagi? Oke. Silahkan. Ini pada kemana sih? Hadir atau cuma nongol kemudian hilang? Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Nggak ada suaranya. Saya, Bu, mau baca. Ya, silahkan. Tidak, ya? Iya. Tugas-tugas Malaikat khusus. Jibril itu ketua para Malaikat menyampaikan wahyu kepada Malaikat. Udah, jadi udah. Udah. Malaikat yang taat, ciri-ciri atau hakikat Malaikat. Dicipta, satu, dicipta dari cahaya. Dua, tidak bercantina. Tiga, tidak makan dan minum. Empat, tidak bercisim dan boleh menjelma dalam berbagai rupa. Lima, berakal tetapi tidak bernafsu. Enam, patuh kepada perintah dan senantiasa beribadat kepada Allah. Tujuh, tidak pernah melakukan dosa atau terhaka. Delapan, pergerakannya tersangat pantas. Oke, nomor tiga itu ya. Nomor berapa itu? Nomor dua ya, itu tidak berjenis kelamin, Mbak ya. Tolong dibetitulkan, Mbak. Ini itu sifat ketaatan Malaikat ya. Anda mau menambahkan ini apa? Mbak Nida, akan ada tambahkan apa? Dengan ajanya PowerPoint ini? Ya, maksudnya Anda punya pemikiran apa dengan adanya PowerPoint itu, PowerPoint ini? Bahwa Malaikat itu adalah satu makhluk Allah. Yang taat kepada Allah. Tidak memiliki kemampuan untuk membantah. Ya, gatur harkat juga, tidak melakukan dosa. Oke, lanjut. Jadi langsung ya, ketika Anda sudah membaca, Anda simpulkan dengan kemampuan Anda. Jangan hanya dibaca saja. Saya lanjut baca ya, Bu. Ya. Perbedaan tugas antara Malaikat dengan manusia. Tugas Malaikat melaksanakan tugas dengan taat. Melakukan tugas tanpa balasan pahala. Senantiasa beribadat kepada Allah dan tidak diperintahkan untuk memakmurkan kehidupan dunia. Tugas manusia, melaksanakan tugas dengan pilihan. Melakukan tugas dan mendapatkan alasan pahala. Terima kasih, Pak. Di samping beribadat, manusia diwajibkan memakmurkan kehidupan di dunia, seperti membangunkan keluarga, masyarakat, dan negara. Ya, Pak. Tugas umum Malaikat. Pertama, menjaga ars. Kedua, mendoakan orang mu'min yang beribadah. Ketiga, membantu dan menolong tentara Islam. Keempat, menyampaikan berita gembira kepada orang mu'min. Kelima, bertasbih dan beribadat kepada Allah s.w.t. Keenam, memohon supaya diampuni dosa-dosa orang mu'min yang menuntut ilmu. Lanjut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi, keberbedaan antara tugas Malaikat dengan manusia sangat jelas. Malaikat selalu taat akan tugas dan perintahnya Allah. Sedangkan manusia suka melarang dan dengan atau dengan pilihan. Apa manusia apa yang tadi pertama? Kalau manusia melaksanakan tugasnya kadang dengan pilihan atau sering melenggarnya. Sedangkan kalau Malaikat tidak pernah melenggar dan selalu menaati tugas yang diberikan oleh Allah. Sudah yang berlenggarnya prinsip. Ya, diberikan sebagai kolifah ya untuk mengelola bumi. Sementara Malaikat tidak ada tugas yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Oke, Mbak. Lanjut, Mbak. Beriman dengan kitab-kitab suci Allah. Kitab dan jenis suhuf. Kitab empat buah sahaja. Yaitu ada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Isi kandungannya lengkap mengandungi semua aspek kehidupan. Berbentuk sebuah kitab yang tersusun. Sedangkan suhuf, terdapat 100 suhuf. 50 suhuf untuk Nabi Sis, 30 suhuf Nabi Idris, 10 suhuf Nabi Musa, 10 suhuf Nabi Ibrahim. Isi kandungannya mengenai hukum-hukum mendasar. Berbentuk lembaran kertas yang ringkas. Ini cuma Al-Quran yang lengkap ya? Iya, Bu. Terus kalau ada, bagaimana cara kita beriman kepada selain kitab Al-Quran? Implementasinya bagaimana? Kita juga diwajibkan untuk beriman kan? Adanya suhuf juga, adanya kitab-kitab selain Al-Quran. Bagaimana? Keimanan kita, sejauh apa? Kalau iman kepada Al-Quran, kita kan melaksanakan dan meninggalkan apa yang dilarang, melaksanakan apa yang diperintahkan. Mungkin dengan cara kita menghormatinya, walaupun kita tidak melakukan isi dari kitab-kitab lain selain kitab Al-Quran buku. Menghormati dengan pengertian, bagaimana? Menghormati, jadi tidak seperti kayak kita terlalu, sumpahnya kayak Taurat, Injil, Zabur, itu merupakan kitab yang salah, sedangkan hanya Al-Quran yang benar. Tidak seperti itu, Bu. Karena kepercayaan masing-masing orang kan berbeda, dan agamanya juga berbeda-beda. Mungkin seperti itu. Anda berpendapat seperti itu. Bagaimana dengan yang lain? Coba, cara Anda mengimani bagaimana? Semuanya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Nidya? Eh, Nidya atau Magnata ini? Magnata, Bu. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kita harus mempercayai adanya kitab-kitab selain Al-Quran. Tetapi kita mempraktekan dan meyakini hanya kepada Al-Quran. Cukup meyakini bahwa kitab-kitab selain Al-Quran itu ada. Oke. Jadi itu ya, Mbak ya. Cukup mengimani keberadaannya saja, tetapi tidak berarti turut melakukan. Jadi, kalaupun menghormati itu sebatas lakum dinukum baliatun. Oke, dua-duanya benar. Oke, lanjut. Isi membacakan lagi ya, Bu? Iya. Nama kitab dan penerimanya bahasa atau seta umat atau zaman seta kandungan. Kitab Zabur oleh Nabi Daud Bahasa Syriani umat atau zaman Yahudi atau Bani Israel kandungan kata-kata Memang, Mbak, bacanya enggak seperti itu, Mbak. Kesamping, Mbak, bacanya. Gini, Bu. Berarti satu-satu dulu, Bu. Penerimanya dulu. Iya. Kitab Zabur oleh Nabi Daud alaih salam. Kitab Injil oleh Nabi Isa alaih salam. Kitab Taurat oleh Nabi Musa alaih salam. Kitab Al-Quran Al-Quran. Tidak benar kamu tadi, Mbak. Sampai salah. Oke, lanjut, Mbak. Nama kitab. Saya ulang dari awal aja ya, Bu? Biar kampang. Iya, enggak masalah. Kitab Zabur penerima Nabi Daud alaih salam. Dengan bahasa Syriani, umat atau zaman Yahudi atau Manisrael. Tandungan kata-kata hikmat dan nasihat. Kitab Injil penerima Nabi Isa alaih salam. Bahasa Ibrani atau Hebreu. Umat atau zaman Yahudi atau Manisrael. Isi kandungannya hukum-hukum khas kepada Bani Israel. Kitab Taurat penerima Nabi Musa alaih salam dengan bahasa Ibrani atau Hebreu diberikan oleh umat atau zaman Yahudi atau Bani Israel. Isi kandungan pengajaran dan pembimbingan. Kitab Al-Quran penerimanya Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam dengan bahasa bahasa Arab. Diberikan untuk umat atau zaman bangsa Arab dan seluruh manusia. Isi kandungannya syariat untuk semua manusia. Ya, apa yang berbedakan juga Bu? Kalau dia Isi kandungannya Bu? Isi kandungan dan umat? Coba jelaskan. kalau kita bisa berisi kata-kata hikmat dan nasihat sedangkan injil hukum-hukum khas tawrat pengajaran dan bimbingan dan Al-Quran syariat untuk semua manusia dan Al-Quran merupakan kitab yang lengkap untuk manusia atau untuk umat manusia. Terus? kalau saya pernah baca dari sabur injil taurat dan Al-Quran sebenarnya seluruh manusia ini bertahap karena pada zaman Nabi Daud ada sabur dan pada zaman itu seluruh manusia yang ada di bumi ini waktu zaman Nabi Daud terus turun ke Nabi Isa dengan kitab injil dan kemudian turun kitab tawrat ke Nabi Musa yang terakhir kitab Al-Quran untuk Nabi Muhammad itu seharusnya seluruh umat manusia mengikuti kitab Al-Quran yang di wahyukan kepada Nabi Muhammad khususan itu ada pada antara lain juga bahasa Arab karena bahasa Arab itu sangat kompleks sekali yang lainnya tidak pakai bahasa Arab ya ya Bu Assalamualaikum lanjut Maksud beriman dengan kitab suci ia bermaksud mempercayai dan membenarkan apa yang terkandung di dalam kitab kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul pilihannya cara kitab suci diturunkan yaitu secara sekaligus untuk sabur taurat dan injil sedangkan secara beransur-ansur ada di kitab Al-Quran peringkat peringkat penurunan Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala ke Luh Mahfud kemudian langit dunia atau Baitul Iszah terus turun dari langit dunia atau Baitul Iszah kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam secara beransur-ansur selama 23 tahun cara-cara wahyu diturunkan kepada para Nabi yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu secara langsung melalui ilham atau mimpi kedua dibalik hijab dengan cara dibalik hijab dengan cara mendengar kalam Allah subhanahu wa ta'ala tetapi tidak dapat melihat zatnya ketiga melalui perantaraan malaikat seperti malaikat diberalai salam yang diutus kepada Nabi Muhammad dan Nabi sebelumnya ya lanjut sebab Al-Quran diturunkan peransur-ansur pertama diturunkan perkaitan peristiwa-peristiwa tertentu kedua memudahkan Rasulullah menyampaikan ajaran Al-Quran ketiga memudahkan sahabat-sahabat menghafal ayat-ayat yang diturunkan keempat menghindari kebingungan dan disorientasi adanya perubahan budaya sesuai dengan kaedah berdakwah yang kelima menyenangkan sahabat-sahabat memahami dan mengamalkan ajarannya Al-Quran mengandung 30 jus 114 surah dan 6236 ayat satu kandungannya yaitu abidah contoh beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua ibadah contohnya sholat yang ketiga ahlak contohnya berbuat baik kepada ibu bapak yang keempat mu'amalat contohnya jual beli yang kelima munakahat contohnya yaitu perkawinan dan perseraian yang keenam jinayah contohnya hukum hudud yang ketujuh siasah contohnya syurah yang kedelapan secara contohnya tahu gumbut enggak mbak gemerak bu gumbut tahu enggak enggak tahu ada yang tahu gumbut hukum hukum hudud setelah saya cari di google ya bu hukum hudud adalah hukuman hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syarat dari terjerusmusnya seseorang kepada kejahatan yang sama kejahatan kejahatan oleh karena itu tidak termasuk tazir karena tazir tidak ada ketentuan hukumnya dan tidak termasuk pula kisos karena kisos adalah hak anak atau bisa atau bisa yaitu hukum hudud yaitu suaranya enggak jelas ya mbak en enggak jelas bu iya terputus putus coba ulang lagi coba iya bu hukum hudud menurut syari hudud adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syarat untuk menjikah dari terjerusmusnya seseorang kepada kejahatan yang sama oleh karena itu tidak termasuk tazir karena tazir tidak ada ketentuan hukumnya dan tidak termasuk pula kisos karena kisos adalah hak anak ajam ada juga yang mengartikan hukum wujud atau hat yaitu larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk memeliharanya dan tidak mendekatinya diperintahkan 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 tidak apa-apa saya keluar ya Mbak tadi oke Mbak lanjut untuk tujuan Al-Quran tujuan diturunkan dan hikmah beriman tujuan diturunkan yaitu menjadi mukjizat kebenaran Nabi Muhammad s.a.w. nabi Muhammad dan menjadi mukjizat kebenaran Nabi Muhammad jadi diturunkannya tujuannya yaitu untuk menjadikan mukjizat kebenaran Nabi Muhammad s.w.t hikmahnya beriman kepada Al-Quran satu mendapat hidayah dari Allah kemudian mendapat rahmat dan keridoan Allah mendapat ketenangan jiwa keempat menjamin keamanan dan kesejahteraan manusia kelima melahirkan masyarakat yang berilmu yang mampu membangunkan diri keluarga masyarakat dan negara Al-Quran 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 mukjizat yang utama dan termasyur Nabi Muhammad s.a.w.t yang kekal abadi hingga hari kiamat bukti bukti Al-Quran sebagai mukjizat yaitu tidak yang dapat menandingi menyamai dan membuat seperti Al-Quran yang kedua keaslianya dijamin oleh Allah hingga hari kiamat yang ketiga Al-Quran tidak hanya memberitahu perkara yang telah dan sedang berlaku tetapi juga perkara goib yang keempat Nabi Muhammad tidak tahu membaca dan menulis mustahil dapat buat Al-Quran yang kelima keindahan susunan dan gaya bahasa Al-Quran tidak tertandingi yang lain tidak ingin membaca beriman kepada Rasul Nabi lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain Rasul lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada orang lain mengapa manusia memerlukan Rasul yang pertama akal dan pemikiran manusia terbatas yang kedua dapat menyampaikan mengenai perkara-perkara goib yang ketiga untuk memberi contoh teladan dalam segala aspek kehidupan yang keempat menyampaikan ajaran berkaitan akidah ibadah dan sebagainya mengapa Rasul dipilih dari kalangan manusia yang pertama lebih memahami kehendak manusia yang kedua senang berinteraksi dan berkomunikasi yang ketiga memiliki akal yang sempurna dan yang terakhir memudahkan menerima petunjuk ajaran orang yang membawa berita goib. Lelaki yang dipilih oleh Allah dikurniakan manju kepadanya untuk amalan pribadi. Tidak diperintah menyampaikan risalah kepada orang lain. Rasul, putusan kepada sesuatu tempat. Lelaki yang dipilih oleh Allah yang dikaruniakan wahyu kepadanya untuk amalan pribadi dan diperintah menyampaikan risalah kepada umatnya. Tugas-tugas dari Rasul. Yang pertama menyampaikan wahyu Allah. Yang kedua membimbing manusia mengenal Allah dan membersihkan hati daripada perkara-perkara syirik. Yang ketiga mengajar manusia cara beribadat dan menjalani kehidupan berlandaskan syariat. Yang keempat menjadi tauladan kepada umat manusia dalam segenap lapangan hidup. Rasul sebagai pemimpin. Satu dalam rumah tangga yaitu sebagai suami yang bertanggung jawab dan bapak yang pengasih. Lalu ada sebagai anak yang mengenang jasa ibu bapak empat menjadi contoh terbaik dalam pendidikan anak-anaknya. Dalam masyarakat. Satu memimpin dan menyatukan kabilah-kabilah yang bersangketa. Kedua menjalinkan hubungan baik dengan tetangga dan menjaga hak mereka. Tiga bersama-sama para sahabat membina masjid Nabawi. Selanjutnya dalam sebuah negara. Satu memimpin negara Madinah dengan adil dan sepsama. Dua mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar. Yang ketiga mewujudkan kestabilan politik. Apa kaitannya dengan kepemimpinan manusia selain Rasul ya? Sebagai umat Islam. Umat yang menteladani Nabi Muhammad. Ini kaitannya dengan kepemimpinan bagaimana tadi? Iya boleh yang lain yang menjawab? Kalau seorang Rasul ya yang kita toladani itu sudah mampu menunjukkan bagaimana kepemimpinannya di rumah tangga, dalam masyarakat, dan bagaimana dia memimpin negara, bahkan dunia ya. Lalu bagaimana dengan manusia kita-kita ini yang katanya menteladani Nabi Muhammad s.a.w. Apa yang harus dilakukan untuk dapat memperoleh leadership-nya itu? Meneladani-nya terus mencontoh hal-hal yang Nabi Muhammad s.a.w. Ya berproses dari apa mbak itu? Berproses dari apa mbak? Anda bisa meneladari Rasulullah itu berproses dari mana? Dari asunah. Ya dari asunah itu kan bagian dari... Hadis. Hadis ya hadis asunah kan sama so. Asunah itu adalah kaul perbuatan ya perkataan Nabi Muhammad. Hadis itu adalah salah usul perkataan Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh bermacam kan di sana ada perawi-perawinya. Abu Daud itu luar biasa itu yang mampu ribuan hadis diriwayatkan dengan tahu posisi lemah dan kuatnya ya. Itu sama itu intinya sunnah-sunnah hadis ya. Tetapi yang saya tanyakan ketika Rasulullah itu menunjukkan kemampuan kepemimpinannya itu kita-kita ini sebagai umatnya bagaimana? Kan harus mencontoh. Oke mencontoh prosesnya bagaimana? Menurut saya mungkin kita sebagai umatnya itu memulai dari diri kita sendiri bagaimana bisa memimpin diri kita sendiri lalu kalau dimulai dari hal terkecil di lingkungan keluarga mungkin kita sebagai anak itu harus bisa mengenang jasa dan juga menghormati kedua orang tua. Juga kalau misalnya menjadi kakak gitu harus menjadi contoh juga untuk adik-adik mungkin seperti itu. Lalu dilanjutkan di tingkat masyarakat cara kita bergaul dengan tetangga cara kita bergaul dengan teman-teman di sekitar dan kalau misalnya di sebuah negara mungkin kita melaksanakannya dengan mematuhi segala bentuk peraturannya yang tidak menyimpang. Mungkin seperti itu. Oke ya. Jadi semua itu harus dibiasakan. Sifat kepemimpinan itu tidak akan pernah lahir kalau Anda tidak berupaya untuk mengimplementasikan dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun negara. Nah kalau keluarga mungkin tadi sudah disampaikan bagaimana dengan masyarakat. Ya Anda di masyarakat peran sertanya apa? Sebagai bagian dari masyarakat. Di sana harus Anda ada usaha untuk ikut berperan di dalam masyarakat. Meskipun dalam kaitannya dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan mata kuliah yang ada di kampus misalnya demikian. Misalnya melakukan konsultasi gisi itu kan juga bagian dari upaya untuk berperan serta. Tapi kepemimpinan itu harus ada dan itu bisa dibentuk dalam kaitannya dengan organisasi-organisasi yang diizinkan di dalam kampus. Itu adalah merupakan saran untuk membentuk pemimpinan. Sehingga nanti ketika di masyarakat Anda itu tidak hanya mematuhi saja aturan-aturan yang ada, tapi juga punya daya tawar. Istilahnya apa? Ketika ada satu aturan yang kemarin dari Menteri Pendidikan itu yang mengatakan masalah unsur pelecehan seksual itu. hubungan laki-laki dan perempuan ya. Asal tidak terpaksa begitu kan ya. Dalam tanda petik. Nah itu Anda tidak hanya menerima saja, tetapi punya daya tawar lain. Artinya apa? Bisa bersuara, bisa punya ekspresi. Ya tidak hanya menerima saja bagaimana. Lalu bagaimana keundang-undang apa itu penghapusan kekerasan perempuan sampai sekarang kan tidak ada beritanya juga. Nah itu antara lain seperti itu. Kemudian politik perempuannya bagaimana? Apakah masih sebagai pelengkap penderita? Terus kapan akan maju perempuannya? Karena bagaimanapun perempuan sebetulnya di masyarakat juga punya posisi yang sama dengan laki-laki. Jangan hanya laki-laki saja yang menduduki tempat-tempat apinya, menduduki pemimpinan di dalam masyarakat. Perempuan juga berhak. Karena dengan cara itu, insya Allah perempuan akan menyelamatkan kaumnya. Jadi kalau dia itu memang termotivasi oleh krumi nebinan Rasulullah, maka dia akan menyelamatkan kaumnya agar tidak dijadikan sebagai manusia kedua. Karena laki-laki perempuan kan intinya sama, diciptakan dari hal yang sama. Hanya memang berbeda itu karena faktor kodrat dan itu merupakan pasangan. Sehingga saling melengkapi. Nah itu yang harus dilakukan. Jadi organisasi-organisasi yang ada di dalam kampus, karena kehidupan Anda di dalam kampus, maka ikutilah. Ya ikutilah, karena itu adalah merupakan salah satu cara Anda untuk mengasah pemimpinan Anda agar peka terhadap sesuatu yang kemungkinan nanti dapat mengancam negara. Kalau itu tidak pernah terasa, artinya tidak pernah dilatih, maka Anda akan menjadi seorang yang cuek dengan semua aturan-aturan yang justru nanti mungkin ada yang menjatuhkan selak manusia, kemudian diam saja, tidak ada upaya untuk meluruskan. Kemudian kemarin terjadi kasus-kasus yang menimpa anak-anak di bawah umur sampai 15 orang, dan beberapa delapan orang di antaranya sudah pernah hamil dua kali. Itu kan merupakan sesuatu yang sebetulnya mengusip ke pemimpinan kita, ke depan hal itu tidak terjadi ketika usia Anda sudah pada posisi mampu menduduki jabatan-jabatan penentu kebisakan. Oke lanjut Mbak. Ketaatan kepada Rasul. Yang pertama, setiap orang yang beriman wajib mentaati segala perintah Rasul, karena ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sebaliknya, orang yang mengingkari Rasul berarti mengingkari perintah Allah SWT. Dalam firman Allah, surah An-Nisa, surah keempat ayat 80. Yang artinya, yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia mentaati Allah. Ayatnya dibaca, Bu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketaatan mutlak wajib diberikan kepada Rasulullah karena Rasul membawa ajaran Islam yang lengkap dan sempurna. Umat Islam hendaklah menghayati si roh Rasulullah SAW dan Rasul-Rasul sebelumnya dengan menjadikan sebagai contoh teladan yang terbaik dalam semua aspek kehidupan. Sifat wajib, sidukun. Yang artinya benar, amanah, jujur, tablik, menyampaikan, fatonah, cerdas. Sifat mustahil, kazibun. Artinya dusta, khianat, artinya pecah amanah. Khitman, artinya menjembunyikan. Tidak amanah ya, tidak amanah. Ya. Pecah amanah, tidak amanah. Khianat, tidak amanah. Khitman menyembunyikan baladah, bodoh, atau dungu. Sifat harus. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah manusia biasa seperti makan, minum, tidur, berjalan, beristeri, lelah, sakit, yang tidak menjatuhkan martabat, nubuah, merasakan kesusahan, dan lainnya. Yang tidak menjatuhkan martabat, nubuah itu apa, Mbak? Coba yang lain. Yang tidak menjatuhkan martabat, kenabian. Itu apa? Ya, Anda bisa mengembalikan pada sifat wajibnya, ya. Tidak ada kan Nabi yang bodoh, gitu kan, tidak ada. Masa Nabi bodoh, pahpoh, gitu kan, tidak bisa jadi toladan, gitu. Ayo, kok diam, siapa? Saya puizin menjawab. Ya, silahkan. Mungkin seperti tidak meminum, eh, mungkin seperti meminum minuman keras, terus mengonsumsi narkoba, gitu. Ya, itu enggak mungkin sekali, ya. Makan di pinggir jalan saja, enggak. Oke, lanjut, Mbak. Kepentingan mencontoh sifat wajib para rasul. Sifat amanah satu, menjadi seorang yang jujur dalam setiap inakan. Yang kedua, dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Sifat tablik, yaitu menasehati ke arah kebaikan. Saling bekerjasama dalam melakukan sesuatu kebaikan. Maksiat dan kemungkaran dapat dicegah dengan baik. Kemudian sifat fatanah, yaitu tajim berusaha, berpikir secara kreatif dan kritis. Ya, lanjut. Sebab perlu mencontohi para rasul. Satu, para rasul ialah manusia pilihan Allah. Yang kedua, mereka membawa perkara yang hak. Yang ketiga, mereka menjadi model dan contoh terbaik. Yang keempat, mereka menjelaskan yang hak dan yang batil. Yang kelima, bukti keyakinan kita kepada Allah. Yang keenam, dapat melaksanakan syariat Allah. Sayyid. Tanda beriman kepada rasul, individu. Pertama, mendapat hidayah untuk kembali ke jalan Allah. Kedua, meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, mengetahui perkara goib yang di luar jangkauan pemikiran. Keempat, mencintai rasul melakukan kepada diri sendiri dan keluarga. Kelima, memiliki ahlak mulia yang boleh dicontohi oleh orang lain. Keenam, mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Perkara goib yang dilahir di luar jangkauannya itu apa, Mbak? Perkara goib yang dilahir di luar jangkauan manusia itu apa? Jin setan, Bu. Oke, selain itu apa? Dunia halam kubur, Bu. Oke, itu lebih kepat ya. Terus? Kalau setan kan itu sifat ya, Mbak ya? Kita bisa menjangkau itu, sifat-sifat jelek. Kalau jin, okelah. Yang tersembunyi itu kok. Dan kita tahu karena ada hadis yang menyatakan ya. Ada ayat yang menyatakan. Oke, kehidupan akhirat juga itu merupakan holo'ib yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Diberitakan oleh Rasul melalui hadis dan Al-Quran. Oke, lanjut. Tanda-tanda beriman kepada Rasul keluarga. Satu, membina keluarga bahagia yang menjamin keharmonian rumah tangga. Yang kedua, mengutamakan pendidikan Fardu Ain dan Fardu Kibayah. Sebagaimana pentingnya pendidikan Al-Quran. Yang ketiga, anggota keluarga rajin dan disiplin beribadah seperti menunaikan sholat. Yang keempat, menjauhkan setiap anggota keluarga dari perbuatan dosa dan jauh dari asyaf siksa neraka. Yang kelima, anak-anak yang soleh taat kepada ibu dan tidak mendurhakai mereka. Tanda beriman kepada Rasul masyarakat. Satu, patuh dan taat kepada Allah, Rasul, dan para pemimpin. Dua, mengutamakan kebersamaan dan bersaudaraan Islam. Serta saling hormat menghati. Tiga, menggalakan aktiviti keilmuan di kalangan anggota masyarakat. Empat, melaksanakan tanggung jawab dakwah. Lima, berusaha mencegah dan memerangi masalah kejala sosial yang ada dalam masyarakat. Sekarang banyak perjudian ya, Mbak, di dalam masyarakat. Iya, Bu. Iya. Apa Mbak bentuknya, Mbak? Main monopoli itu mungkin? Apa bentuknya, coba? Yang sekarang marak itu di masyarakat. Persediaan online? Online ada. Yang tidak online juga ada, Mbak Eha. Buat jual beli nomor itu kan. Sekarang di beberapa tempat itu banyak gitu ya. Anda melihat nggak? Nggak. Ada yang melihat? Iya, Bu. Apa bentuknya, Mbak? Jual nomor gitu? Kalau loter itu, Bu. Iya. Loter-loter yang dijual untuk... Bukan loter-loter, bonus, hadiah itu bukan ya. Jual loter ada, Mbak? Di dekat Anda? Kalau di daerah saya, udah nggak ada, Bu. Alhamdulillah ya. Sudah. Sejak kapan tidak ada? Sudah lama? Iya, Bu. Ada yang baru-baru ini sudah mulai marak gitu? Ada daerah Anda? Siapa sih? Nggak ada? Kalau togel itu juga jadi, Bu. Iya, sama itu. Togel itu sudah mulai marak ya? Iya, banyak banget. Bentuknya apa itu? Jual nomor gitu? Iya. Ada yang pernah melihat selain Anda? Ini Yolanda ya? Yang lihat togel. Soalnya banyak, Bu. Tadat Rokosari. Siapa? Nggak ikut beli, Tengok? Nggak. Yang minimal kita nggak setuju ya dengan adanya togel ya. Minimal bedoakan mereka lah supaya dapat bertunjuk kalaupun tidak bisa mencegah. Karena itu kelihatannya kok apa dilegalkan ya, dibolehkan ya. Apalat-apalatnya kan diam aja kok. Iya, Bu. Ada yang di apa? Gusur juga ada yang dibiarkan juga. Iya. Apa bedanya itu? Ada yang digusur, ada yang dibiarkan ya kan. Ada apa dengan sikap yang seperti itu. Ya udah, kita-kita-kita doakanlah. Yang penting Anda tidak setuju itu saja. Oke. Ada yang setuju kali ya? Iya. Kasian kan itu. Itu kan haknya istri ya, hak istri, hak ibu untuk dapat berikan makanan tapi kemudian diberikan togel. Harapannya untuk dapat berlipat tetapi ternyata malah hilang semua itu. Lanjut, Mbak. tanda-tanda beriman kepada Rasul negara dipimpin oleh para pemimpin yang mampu bersih, amanah, adil, dan bertanggung jawab. Yang kedua, menegakkan hukum dan perundungan yang islami. Yang ketiga, berusaha maksimal membebaskan sistem ekonomi dari sumber-sumber haram seperti liba dan judi. Keempat, membina tamajun islam atau kemajuan yang berasaskan wahyu. Yang kelima, membina kestabilan politik untuk memajukan dan membangunkan negara. Ada sesuatu yang ganjil enggak, Mbak? Terkait dengan kondisi masyarakat kita, Mbak? Kaitannya dengan kenegaraan, ya? Ayo coba ada enggak atau amal-amal saja. LGBT itu tidak dilarang enggak di Indonesia? Dilarang. 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 Dilarang, ya? Oke. Dan pernah terjadi penangkapan juga, ya? Pernah, ya? Ada besta LGBT, kan? Tapi kemudian dalam 24 jam sudah dilepas. Ya. Kenapa? Karena undang-undangnya itu memang hanya mengenai anak-anak yang di bawah umur. Itu, ya? Dan sekarang itu LGBT itu adalah sudah mulai berusaha untuk dapat diterima oleh masyarakat. Bahkan belakangan ada seorang konsultan yang menyatakan kemarin saya kehadiran seorang LGBT dan dia konsultasi minta supaya dibuat tidak malu untuk menunjukkan identitasnya. Karena dia merasa masih malu untuk menunjukkan identitasnya. Saya pernah bertemu dengan kelompok LGBT yang juga mengikuti pelatihan pada waktu itu terkait dengan kepemimpinan, ya? Ternyata mereka sudah tidak malu-malu dengan pakaian celana seperti bagaimana yang dipakai oleh siapa ini. Saya mau menyebutkan itu profilnya Fitriah itu kan Korean, ya? Orang Korean, ya? Kemuda Korean, ya? Laki-laki, kan? Itu seperti itu. Tapi mereka pakai hegel yang tinggi, ya? Kemudian jalannya lenggak-lenggok dan pakai gincu gitu atau enggak lipstick. Kemudian dia dekat-dekat dengan temennya yang sama-sama cowok mengatakan yuk pulang yuk aku udah kangen. Itu di depan umum seperti itu, mbak. Dan mereka tidak merasa risih sama sekali. Itu real. Ya. Dan itu banyak. Tidak sedikit. Jadi profilnya masih laki-laki tetapi dia menunjukkan keperempuannya yang enggak punya buah dada juga rata juga racun dia lenggak-lenggol pakai hegel tinggi kemudian bermaja-manja menarik temennya yang laki-laki juga itu yang dilakukan. Jadi mereka sudah berusaha untuk masuk di keramaian. Hati-hati ya, mbak, ya? Kepada adik-adik yang masih kecil karena memang sejak tahun 2006 kalau enggak salah 2010 habis berapa ini sudah masuk di upaya-upaya untuk mempengaruhi mensosialisasikan kehidupan LGBT ya, termasuk juga lesbian itu sudah masuk di Jogja. Tapi kan kemudian oleh tokoh-tokoh keagamaan kan itu kemudian dihadapi ya. dan Alhamdulillah masih bisa masih mereka masih malu-malu lah tidak tidak sebagaimana di negara-negara yang sudah berkembang ya. Yang jelas mereka sudah bisa menerobos ke PBB. Kalau sudah di PBB maka bisa jadi nanti kalau sudah diundangkan oleh PBB maka Indonesia juga harus patuh karena Indonesia adalah bagian dari negara yang bergabung di dalam PBB. Tapi mudah-mudahan Indonesia bisa memberikan darya tawar karena Indonesia mayoritas adalah beragama Islam walaupun perkembangannya sekarang adalah paling rendah. Jadi perkembangan keberagamaan umat Islam di Indonesia itu setelah dilakukan survei itu ternyata paling rendah. Yang paling tinggi adalah agama katolik. Jadi supaya hati-hati Anda semua yang sudah mempelajari Islam dan insya Allah tetap Islam iman dan usaha untuk mengingatkan adik-adik adik-adik keluarga siapapun yang kelihatannya mau bersikap cuat terhadap agama diingatkan bahwa agama itu adalah merupakan sesuatu yang sangat puhen harus kita pegang. karena dengan agama ini kita akan selamat. Insya Allah dengan agama kita juga akan sukses di dunia maupun di akhirat. Kita harus yakin apa yang sudah dilakukan oleh para nabi Rasul itu adalah karena kebergantungan mereka pada agama karena itu adalah merupakan bentuk tauhid yang mereka tunjukkan dengan kegigihannya menyampaikan agama dan keberaniannya melaksanakan ajaran agama maka semua itu insya Allah akan dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kenapa? karena LGBT itu sudah sudah menyatakan bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang kuno. Yang paling memprihatinkan itu ternyata ada riset yang mendukung mereka. Bahwa setiap manusia dari dilahirkan sejak dilahirkan itu punya kebutuhan seksual maksudnya kebutuhan erotik. Buktinya ketika dirangsang mereka terangsang. Itu dijadikan sebagai bukti. Padahal di dalam Islam tidak seperti itu. Di dalam Islam itu ada aturannya kapan anak-anak itu harus sudah disape. Disape itu karena terkait dengan anggota badan perempuan juga 2 tahun maksimal itu 2 tahun kalau 2 tahun masih nyusuk itu berarti yang menikmati ibunya dan itu sangat merugikan bagi anak. Nanti dia akan cari susu-susu yang apa yang lain. Itu harus diperhatikan. Maka tatanan yang ada di Islam itu harusnya kita ikutin. Maksimal 2 tahun setelah itu harus dilepas. kemudian ketika anak sudah mulai beranjak gede itu ketika masuk ke kamar orang tua itu harus totok pintu. Artinya apa? Supaya yang di dalam ketika kondisinya tidak menutup aurat itu segera menutup aurat. Tidak terus kemudian anak-anak diajak mandi bareng dengan baju yang terlepas semua. Tidak. Mereka akan bertanya nanti lupa kok beda. Itu adalah merupakan tahapan pendidikan yang luar biasa di dalam agama Islam. Kemudian usia-usia 7 tahun sudah mulai diajarkan untuk sholat sudah padang tentu hal-hal yang terkait dengan persiapan sholat toharo. Kenapa harus toharo? Di sana ada najis. Kenapa harus menghilangkan najis? Di sana juga ada hadas. Hadas apalagi bentuknya? Hadas besar, hadas kecil. Ada apa dengan hadas? Apa kaitannya dengan potensi yang ada? Apakah manusia laki-laki dan perempuan ketika sudah masuk ke hadas besar? Itu semua terkait dengan bagaimana kita mengakui diri kita adalah laki-laki, bagaimana kita mengakui diri kita adalah perempuan dan bangga dengan perempuannya, bangga dengan kelaki-lakiannya, serta menghormati dan saling hormati. Itu aturan yang ada di dalam Islam. Bahkan Islam tegas tidak boleh mengikuti gerakan ataupun sifat-sifat yang itu hanya dimiliki oleh laki-laki. Lanjut, Mbak. Nabi Yusof, kasusnya pada Nabi Yusof. Ayo lanjut. Rosel Rosel yang wajib diketahui. Setiap Muslim wajib beriman kepada 25 Rosel. Kita tidak boleh beriman kepada sebagian Rosel dan mengingkari sebagian yang lain. Para Rosel membawa risalah tawhid dan saling melengkapi bermula dengan Nabi Adam dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasalam. Rosel Ulul Asmi ialah mereka yang tabah hati kekuatan keazaman dan sangat sabar ketika menghadapi berbagai rintangan serta kesulitan dalam menegakkan agama Allah. Lanjut. Rasul Ulul Asmi beserta contoh keteguhan hati. Yang pertama Nabi Ibrahim Alaih Salam diuji oleh Allah dengan perintah menyelam beli putranya Ismail. Tabah menghadapi tantangan kaumnya sehingga diuji dengan dicampakan ke dalam api. Nabi Nuh Alaih Salam sabar menyuruh kaumnya agar beriman selama 950 tahun. Hanya beberapa orang saja yang beriman dan selebihnya menolak suruhan baginda. Nabi Musa Alaih Salam telah bertemu Fir'aun dan para pembesarnya dengan sabar dan tabah menyuruh mereka beriman walaupun menyadari resiko kemungkinan dibunuh. Nabi Isa Al-Asalam tabah menghadapi tantangan dan ancaman dibunuh oleh kaumnya telah dihianati oleh sahabat Karib yaitu Yahusha Al-Asqar Yuti Nabi Muhammad S.A.W. sabar menghadapi tantangan kaumnya yang mengecam untuk momen sampai mana itu Mbak Tadi Kok berhenti kenapa Mbak Kok berhenti lanjut Mbak Mungkin terlempar Bu Terputus Mbak Terima kasih teman-teman dan juga Bu Siapa Karena sudah mengisi kuliah hari ini kita akhirnya bersama dengan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Sebentar ya Mbak ya fotonya ya Mbak ya itunya ditutup dulu screennya turunkan screennya turunkan pepitanya turunkan nah buka lebar terus difoto disimpen ya nanti gak digunakan loh kamu hadir tapi hadir sudah ngumpet hafsanya gak dipakai sudah sudah di full kan belum sudah bu ya difoto ini siapa itu Safa kok gak kelihatan orangnya Dian juga dari tadi gak kelihatan ya dari awal itu sudah sudah semuanya difoto ya Bu sudah oke saya mohon diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu terima kasih